Bismillahirrahmanirrahim Sebagian orang ketika dia Berjanji dengan orang lain Ataupun akan melakukan sesuatu pada esok harinya Dengan mengatakan Misalkan Ya aku akan kerjakan besok Ataupun ya besok aku datang ke tempat kamu Atau mungkin ya besok aku bayar hutang kalian Misalkan Mungkin mereka lupa bahwa Di atas kehendak manusia itu ada Kehendak Allah SWT Betapapun manusia merencanakan sesuatu Jika Allah tidak menghendaki Terjadinya itu maka dia tidak akan Sanggup untuk melakukannya Dan bahkan mungkin tidak jadi untuk melakukannya Itulah juga yang Allah Tegur kepada Rasulullah SAW Ketika suatu saat Rasulullah SAW Didatangi oleh orang-orang Quraish Dan bertanya kepada Nabi Muhammad SAW Tentang ruh Tentang Ashabul Kahfi Dan tentang kisah Zulkarnain Lalu beliau menjawab Datanglah besok pagi Kepadaku Akan aku ceritakan Kepadamu Ternyata Pada isuah harinya pun Beliau SAW Tidak bisa menceritakan Kisah tentang ruh Tentang Ashabul Kahfi Dan tentang Zulkarnain Karena memang Tidak turun wahyu ketika itu Sehingga Beliau SAW Tidak jadi menceritakan itu Kepada orang-orang Quraish Itulah yang Ditegur oleh Allah SWT Dalam surah Al-Kahfi Ayat 23 dan 24 Dan jangan Sekali-kali Engkau mengatakan Terhadap sesuatu Aku pasti melakukan itu Besok pagi Kecuali dengan mengatakan Insya Allah Mudah-mudahan Allah Menghendaki untuk Mengerjakan itu Jaman selanjutnya Allah SWT Inilah adab Ketika kita Berjanji Ataupun kita Mengucapkan sesuatu hal Kepada orang lain Kita tidak bisa Memastikan diri kita Bisa melakukan itu Pada esok harinya Kecuali Atas bantuan Allah SWT Kecuali Atas kehendak Allah SWT Maka hendaklah kita Mengucapkan Barengi ucapan itu Dengan ucapan Insya Allah Jika Allah Menghendaki Ataupun Mudah-mudahan Allah Menghendaki perbuatan Yang akan Yang sudah kita rencanakan Ini Inilah yang ditegur oleh Rasulullah SAW Dan menjadi pelajaran Bagi kita Umatnya Yaitu Sepenggal Kisah ayat Dalam surah Al-Kahfi Ayat ke 23 Dan 24 Supaya kita Memperhatikan Bahwa Kehendak Allah SWT Itu Di atas Kehendak manusia Betapapun kita telah Merencanakan Jika Allah Tidak menghendaki Apa yang kita rencanakan Maka Rencana pun Juga akan Tidak bisa kita kerjakan Tapi jika Allah Telah menghendaki Rencana itu Bisa kita kerjakan Maka insya Allah Dengan mudah Kita bisa Laksanakan Jangan mengatakan Sebuah kepastian Kecuali Dibaringi dengan Ucapan Insya Allah Wallahualam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati